Intro Untuk memenuhi tuntutan tata kelola yang baik dan produk jasa konstruksi berkualitas, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi yang terdiri dari Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi dan Penyelenggaraan Usaha Penyedia Bangunan. Pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi Pengikatan jasa konstruksi, pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, Pengelolaan dan pembiayaan jasa konstruksi, dan perjanjian penyediaan bangunan. Pemilihan penyedia jasa yang menggunakan pembiayaan negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, Pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembiayaan jasa konstruksi bersumber dari dana pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Pemilihan penyedia jasa mempertimbangkan kesesuaian bidang usaha, Kesetaraan kualifikasi usaha dan beban kerja, kinerja penyedia jasa, dan pengalaman. Penyedia jasa memberikan jaminan kepada pengguna jasa yang terdiri atas Jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, dan jaminan sanggah banding. Kontrak kerja konstruksi yang mengatur hubungan kerja antara pengguna jasa-penyedia jasa Dapat mengikuti perkembangan kebutuhan. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa, dan atau subpenyedia jasa, Wajib menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, mutu, dan waktu, Serta apabila tidak memenuhi akan dikenakan ganti rugi. Pengguna jasa bertanggung jawab atas biaya konstruksi sesuai kesepakatan. Usaha penyediaan bangunan dapat mengerjakan sendiri atau melalui kerjasama, Perjanjian penyediaan bangunan. Ketentuan usaha penyedia bangunan diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden, perpres. Ketentuan penyelenggaraan konstruksi termasuk juga pengaturan untuk keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi, Serta kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan pengguna jasa. Sekali lagi, pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2017 Bertujuan untuk memenuhi tuntutan tata kelola yang baik dan hasil produk jasa konstruksi berkualitas.